hai sobat anggrek kali ini kita akan menanam anggrek ongidium ini dengan cara tempel gantung ya ini sangat cocok untuk para sobat pecinta anggrek yang suka siram-siram nah caranya bahannya dulu ya kita siapkan anggrek ongidium seperti ini ini anggrek ongidium Golden Sour kemudian medianya ini saya menggunakan arang saya menggunakan arang kemudian ada juga sabut kelapa yang sudah dikeringkan kemudian direndam sebelum dipakai kemudian ini saya menggunakan kawat seperti ini ya menggunakan kawat seperti ini yang sudah diberikan tungan yang saya bentuk seperti ini ya ini melingkar seperti ini Hai nah untuk caranya kita masukkan media tanamnya media tanam anggrek menggunakan arang ini kita selang-seling saja kemudian arang kemudian kita tambahin dengan sabut kelapa seperti ini kemudian arang lagi seperti itu ya selang-seling seperti itu ya ini caranya seperti ini terakhir kita tambahkan arangnya kita tambahkan arangnya seperti ini setelah selesai seperti ini penuh seperti ini ya kita tanam saja nah ini tanaman yang masih muda seperti ini kita letakkan saja di bagian dalam posisinya di bagian dalam seperti ini ya nah posisinya seperti ini kemudian ini di bagian akar kita tempelkan ini saya menggunakan mouse hitam ini bisa juga menggunakan sabut kelapa kita tempel seperti ini kemudian kita tali agar dia lebih kuat dan tidak mudah goyang sehingga akarnya lebih mudah menempel pada media tanamnya yang baru seperti ini saja ya seperti ini saja ya seperti ini seperti ini kita tempel seperti ini ya ini juga ini tanaman yang baru seperti ini seperti ini kita ulangi seperti tadi caranya kita keep ini teman-teman 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 belajar teman-teman teman-teman selamat menikmati seperti ini ya nah dengan cara seperti ini ini sangat cocok untuk para sobat pecinta anggrek yang suka siram-menyiram karena ini ini nanti air siramannya dengan media seperti ini air itu akan cepat meresap ke menetes keluar media jadi dia akan lebih aman untuk pertumbuhan akar anggrek kita nah ini nanti kita penuhi di bagian sini kita tanam lagi, sini kita tanam lagi seperti itu ya setelah seperti ini kita siram menggunakan vitamin B1 agar tidak mudah stres dan dia lebih cepat untuk menyesuaikan dengan media tanamnya yang baru seperti itu ya nah ini contoh kondisi setelah 1 bulan sudah berbunga seperti ini ini usia 1 bulan setelah penanaman akarnya sudah pada menempel pada media tanam yang baru ya seperti itu akarnya sehat-sehat seperti ini ya ini juga pada berbunga seperti ini setelah tanam kita gantung pada tempat yang teduh tetapi dia mendapat sinar matahari dan juga sirkulasi udaranya bagus seperti ini ya ini akarnya semua sehat dan sudah pada menempel pada media tanam yang baru semoga pengalaman yang saya bagikan kali ini dan juga tips cara menempel anggrek algidium pada media tanam turus gantung seperti ini dapat memberikan manfaat terima kasih untuk like subscribe dan komennya sekali lagi terima kasih